Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Media online palpres.com hari ini genap berusia 5 tahun Dalam usia yang masih sangat belia, media online grup Disway National Network ini terus tumbuh dan berkembang Menuju sukses 5, yakni semangat, sinergi, solid sukses, dan sejahtera Tepat 31 Agustus 5 tahun yang lalu, media online palpres.com hadir menyapa pembacanya Memanfaatkan rana digital palpres.com Dengan moto semangat baru di era digital menawarkan beragam konten menarik Baik yang tayang di portal online maupun media sosial Beragam konten yang menarik tersebut tayang di laman media sosial palpres.com Palpres ofisial youtube channel dan telah mendapat sambutan positif pemirsa Mulai dari tayangan bersifat hard news seperti Sumsal 24 jam Mengupas mitos dalam masyarakat melalui basing Membeda peristiwa kriminal dari kacamata berbeda dengan budak lorong Serta membincangkan isu-isu viral dalam podcast Joko Pedas Khususan anak-anak dihadirkan konten khusus mendongen kruan cerita bersama kakak Juli Konten mengupas kuliner sidak hingga membongkar praktik dukun atau pakar supranatural abal-abal Dalam ternyata bukan mistis Konten-konten menarik tersebut hadir rutin menyapa pemirsa General Manager palpres.com Sulis Tia Warman mengatakan Konten-konten tersebut dihadirkan guna memberikan pilihan tayangan di media sosial Tentunya tayangan informatif, mendidik, dan tidak melanggar kaedah jurnalistik Kedepan lanjut Sulis palpres.com berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang Sehingga sukses lima yang dijadikan untuk hut kelima tahun ini Yakni semangat sinergi solid sukses dan sejahtera dapat tercapai Kita harapkan kita terus tumbuh dan berkembang Menjelas mensejahterakan karyawan Karena kita untuk hut kita kelima tahun ini kita menatap sukses lima bahasa kami Sukses lima itu terdiri semangat Tetap memacu semangat Meningkatkan kesinergian kita, kesulitan kita Terus mencapai kesuksesan Dan ujung-ujungnya harapan kita semua sejahteraan Tim Sumsel 24 jam melaporkan untuk palpres.com Pemirsa berbagai upaya terus dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Untuk menggugah generasi muda dalam mengenal dan mencintai museum Salah satunya dengan menyelenggarakan perlombaan membaca cerpen Di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa Perata muundangan dan puluhan peserta lomba membaca cerpen Bertema koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Dibikin terkesima dengan penampilan Bapak Haji Dr. Alva Salizar SPMSJ Yang membacakan cerpen berjudul Museum Negeri Sumatera Selatan Sebagai daya tarik wisata keluarga Karya Meta Amalia Secara spesial dan eksklusif Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ini Tampil dengan penuh kesederhanaan Karena diminta untuk kebolehan membaca cerpen Oleh Kepala UPPD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Ampayadi Usai membuka perlombaan tersebut Di Aula Bala Putra Dewa Museum Negeri Sumatera Selatan Di wawancarai usai acara Aupa menjelaskan Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan Dan menumbuhkan daya minat anak muda Terhadap kebudayaan Indonesia Yaitu Sumatera Selatan Serta dapat meningkatkan kegemaran membaca di usia remaja Ya baik Alhamdulillah Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa ini saya patut menghargai dan mengapresiasi Inisiasi yang dilakukan oleh Kepala Museum Negeri Balaputra Dewa Yang melakukan kegiatan lomba cerpen Lomba baca cerpen Bagi generasi muda Dari usia 15 tahun sampai usia 30 tahun Nah ini merupakan sebuah perubosan Dimana kita mencoba mengajak generasi milenial Untuk mengenang kembali Cerita-cerita tentang sejarah Mereka mampu untuk menceritakan kembali Dalam sebuah cerita cerpen Dengan gaya dan masing-masing mereka Sehingga generasi milenial terdugah Untuk datang dan mempelajari sejarah Yang ada di Sumatera Selatan Oleh karena itu Museum Negeri Sumatera Selatan Belaputra Dewa ini Satu cara bagaimana menarik para generasi muda Untuk mencintai museum Dengan melakukan berbagai kegiatan Seperti yang saya lakukan Jadi saya sangat mengapresiasi Dan ini luar biasa Pesertanya sampai 95 orang Yaitu melampaui yang tahun yang lalu Dan mudah-mudahan Kegiatan dilakukan ini Akan menjadikan semua motivasi Bagi generasi muda Untuk semakin dekat dengan museum Dan semakin berusaha Untuk mengenal sejarah Peradaban di Sumatera Selatan Melalui museum Lebih jauh lagi Sementara Ketua Panitia Edwin Lufas Mengatakan Setiap peserta Akan membacakan Salah satu karya Penggiat Sastra Sumatera Selatan Seperti yang saya disampingkan kemarin Di TM itu Di antaranya kita menilai Untuk bambang Baca cerpen Penayataan Artipulasi Intonasi Espresi Bicara keseluruhan Setelah dari Pembacaan Atau titik yang dibaca Cerpen Cerpen ini kan yang Kita Siap ke sini Ada tiga karya Cerpen Satu punya Imbron Sepiari Punya Meta Pasukan saya sendiri Sebanyak 250 rider Ambil bagian Dalam event Open Route Race Championship 2022 Yang digelar selama Dua hari Yaitu 27-28 Agustus 2022 Dalam event Otomotif yang Mempertandingkan 15 kelas umum Dan 5 kelas Oku Raya itu Rider lokal Oku Selatan Sukses Unjuk Gigi Dalam event Otomotif Bergensi Di Oku Selatan Itu Para rider Yang berlaga Berusaha memacu Kuda besinya Untuk menunjukkan Keunggulan Masing-masing Sejumlah rider Lokal Asal bumi Serasan Seadanan ini Berhasil Unjuk gigi Bahkan ada yang berhasil Meraih podium Juara Salah satunya Di kelas MP6 Open Di kelas ini Juara 1 Diraih Trisula Aji Asal Lampung Tengah Dari tim Asal Racing Lampung Juara 2 Wahyu Toleh Asal Lampung Timur Dari tim BDRT Lampung Sedang Juara 3 Diraih oleh Rider lokal Asal Muara 2 Oku Selatan Rio MH Dari tim Joker Racing Team Sebelumnya Pada pembukaan Bupati Oku Selatan Pupu Ali Martopo D.com Mengapresiasi Giatan menghadirkan Pembalap Dari berbagai Wilayah ini Menurutnya Hal ini Diharapkan dapat Melahirkan Pembalap Pembalap Nasional Khususnya Asal Kabupaten Oku Selatan Reporter dan Juruka Merah Andrian Syarapal Pres.com Berita terakhir Sumsal 24 jam Hari ini Festival Danau Rayo Yang ada di Muratara Masuk dalam Kalender Pariwisata Pemprov Sumsel Hal ini Sebagai dukungan Untuk meningkatkan Perekonomian Pelaku UMKM Di sekitar Tempat wisata Gubernur Sumatera Selatan Haji Armandenu Membuka Festival Danau Rayo Ketiga Di Kabupaten Muratara Dalam kesempatan tersebut Gubernur Memastikan festival ini Masuk kalender Pariwisata Pemprov Sumsel Pada 2023 Untuk itulah Dia meminta Agar pemerintah Daerah Untuk mengelola Secara serius Objek wisata ini Selain itu juga Harus ada Home Stay Dan penginapan Sehingga wisatawan Yang datang Bisa menginap Di lokasi Danau Rayo Ini muratara Membuat Sebuah event Bahkan Ini tadi Mendapatkan Rekor Mori Dengan Masih kunjungi terbanyak Dalam sejarah Ini Sebagai pemantik Untuk tempat ini Dikenal Kedua Untuk tempat ini Dikunjungi Maka Maka ada tanggung jawab Mori Material Bagi Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Agar Ini terpelihara Lingkungannya Kelestarian Alamnya Agar air Danau ini Tetap terjaga Dan Yang paling penting Lagi Adalah Disini Agar Secara Rutin Diadakan Tentas-tentas Milih daya Maka Saya tunggu Surat dari Bupati Untuk minta Ditetapkan Ini sebagai Kalender Provinsi Di setiap Tahun Festival Danau Rayu Ia juga Menyalankan Kepadaan Kabupaten Untuk dapat Mengkondisikan Pendanaan Demi Melikakan Potensi Objek Wisata Yang menjadi Ikon Kabupaten Musirawas Utara Sementara Itu Bupati Musirawas Utara Haji Devi Sungar Tonimu Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Semua Pihak Yang telah Rupaya Mensukseskan Festival Danau Rayu Dalam Festival Ini Pihaknya Melakukan Penandaman Buah-buahan Dan Pemecahan Rekor Muri Untuk Seribu Nasih Tumpah Demikianlah Berita Sumsal 24 jam Hari ini Jangan Lupa Untuk Mendukung Program Kami Lainnya Di Youtube Channel Pal Pres Ovisial Seperti Podcast Syukur Budak Lorong Basing Ternyata Bukan Mistis Sidak Dan Ruang Cerita Bersama Kak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa